Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ega Cania Saya guru SD Negeri 8 Wano Sobo, Kabupaten Wano Sobo Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips Untuk meningkatkan ketampilan berpikir kritis peserta di di kelas Ketampilan berpikir kritis adalah ketampilan untuk memecahkan masalah Atau menggali sebuah permasalahan dengan mencari solusi Sesuai dengan perkembangan nala dan pengetahuan yang ia miliki Setidaknya ada 3 cara yang telah saya rangkum Untuk meningkatkan ketampilan berpikir kritis peserta di 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 kelas Yang pertama dengan cara membiasakan ketampilan bertanya di kelas Biasakan peserta didik untuk lebih banyak bertanya Mulai dari sederhana hingga kompleks Agar mereka terbiasa untuk berpikir kritis sejak ini Yang kedua dengan cara mengurangi kebiasaan memberikan jawaban langsung Memberikan jawaban langsung akan membuat mereka perasa tergantung Dan hal itu akan membuat mereka nantinya sulit menghadapi permasalahan baru yang akan mereka hadapi Dan yang terakhir yang ketiga adalah Membiasakan peserta didik untuk mengeksplorasi secara mandiri Memberikan kepercayaan peserta didik untuk bereksplorasi secara mandiri Akan membuat mereka menjadi percaya diri dan bertanggung jawab dalam sebuah permasalahan Nah untuk ketampilan berpikir kritis ini Nantinya akan membuat peserta didik lebih pampu memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan nyatanya Seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain Sesuai dengan kekembangan usianya Nah hal ini akan membuat mereka sejak dini lebih berpikir secara kritis Dalam kehidupan sehari-hari memecahkan tantangan dunia saat ini Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar bersama bucaninya Gurumu, guru muda